Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam informasi pendidikan. Perancang busana Samuel Watimena saat jumpa pers Festival Sarung Indonesia 2019 meminta pada pembuat sarung untuk mulai mencari motif-motif baru yang disukai generasi milenial. Sehingga sarung dapat terlihat modis saat dipadu-padan dengan busana formal maupun non-formal. Festival Sarung Indonesia atau FSI 2019 yang digelar di Kelora Bungkarno, Jakarta pada tanggal 3 Maret 2019 ini bukan saja membidik para pencinta seni, budayawan, ataupun para pemakai sarung. Namun juga menyasar generasi milenial yang mungkin belum banyak mengenal sarung. Kita akan mengumpulkan anak-anak muda, kemudian menseleksi anak yang mana, menggunakan sarung yang mana, dengan tampilan seperti apa. Dan IFC, diwakili oleh dinarik yang disini, juga memberikan gagasan-gagasan baru akan penggunaan sarung untuk kaum milenial. Kepada para pembuat sarung, Samuel berharap agar mencari motif-motif baru yang disukai generasi milenial. Kecuali untuk pakaian adat, menurut Samuel, motif sarung sudah waktunya dimodifikasi. Agar para milenial tertarik memakai sarung, lalu menjadikan sarung sebagai bagian dari busana sehari-hari. Mendikbud Muhajir Effendi akan membuka Festival Budaya Indonesia keempat di Moskow, Rusia. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Mendikbud bersama Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Wahid Supriyadi, di Gedung AKM Mendikbud, Rabu 27 Februari 2019. Mendikbud Muhajir Effendi bakal membuka Festival Budaya Indonesia keempat di Moskow, Rusia. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Mendikbud bersama Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Wahid Supriyadi, di Gedung AKM Mendikbud, Rabu 27 Februari 2019. Dalam pertemuan tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Rusia sebagai penyelenggara Festival Seni dan Budaya Indonesia 2019 di Moskow, Rusia, akan menampilkan pameran kreasi dan produk UMKM dari Indonesia. Ini saya besok rapat di KEMLU untuk 70 bud UMKM yang kita feseksi, yang daftar sudah 100 lebih, artinya pasal seleksi. Waktu 2016 saya datang, nyari 30 itu susah sekali, karena memang image masih belum jelas menerusnya. Bahkan sampai pabrik ban saja saya suruh ke sana, yaitu dari Multistrada, Alhamdulillah 2 tahun kita sudah ekspor ban, namanya Akiles. Hasil yang lain dari perdagangan, tahun lalu Mayora sudah kirim 1000 kontainer makanan turabika, itu sekarang populer sekali. Kalau kapal api sudah masuk, kemudian Sasa sedang menjajaki, kemudian Pier Bali Hai melalui Vladivostok. Baru pertama, satu tahun sudah 40an lebih kontainer, tahun ini target satu kontainer. Jadi ini kita integrated itu, memang di cover itu festival budaya, tapi di bawah kita juga jualan produk kita, termasuk membina UMKM. Jadi persiapan sudah cukup bagus, sponsor sudah datang, yang mau tampil di sana juga saat datang sendiri, bayar sendiri. Jadi KBR itu kan ada penyanggaran banyak, jadi ini lebih pada kroyokan rame-rame dari berbagai instansi, berbagai kelompok masyarakat dan pengusaha sebenarnya. Berbagai budaya Indonesia, terutama wayang dan batik, yang menjadi primadona bagi masyarakat Moskow, serta produk-produk Indonesia, akan menjadi sajian utama pada festival ini. Ya, workshop wayang ini sampai hujan-hujanan mereka ada yang tidak pergi itu, kemudian workshop batik, kemudian juga kuliner. Jadi semua produk Indonesia ditampilkan di kerasnya itu habis semua, kecuali baju kadang-kadang kekecilan, ukurannya tidak pas ya. Tapi semua, bahkan untuk fashion, kita narik orang-orang kita yang fashion, pertama batik, lorik dan sebagainya itu, itu semua baju yang dipakai oleh Peragawati itu hari itu semua habis. Ini menanjakan bahwa sebenarnya produk kita itu disukai di sana, belum baju-baju muslim ya, karena 24-26 April itu akan ada kasan samit. Nah, kita akan masuk produk makanan, kemudian kosmetik dan fashion. Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini, semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat. Saya Ella Suele dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri, saksikan terus program televisi edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan majulah Indonesia. Terima kasih telah menonton!